Pemirsa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait isu penjegalan yang muncul menjelang Pilkada Jakarta 2024. Dalam pernyataannya, Anies menanggapi spekulasi yang berkembang seputar kemungkinan kendala dalam pencalonannya di pemilihan kepala daerah mendatang. Tidak itu, semua kan spekulasi-spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Sama. Tentu kalau bicara tentang komentar-komentar, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati. Dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemiliknya. Pemilunya belum 6 bulan. Belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Saya optimis, aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara. Itu nanti akan dipusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Tidak ada. Saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapet tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gossip sih macem-macem. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi. Dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga. Aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anes? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi-komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan. Karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan Pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju, lebih serta. Apakah akan masuk di bergabung di Parpol Pak? Nanti kita lihat. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BITV agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.